Nah ini Kayaknya sih jantan Kalau dilihat dari ring di lehernya Sebentar kita lihat dulu Nah kalau warna hijau ini kelihatan banget guys ring lehernya Ini burung kayaknya belum terlalu tua nih Nah tuh ring lehernya kelihatan Ini sih kayaknya jantan Kalau Indian ring naik beden jantan betinya gampang guys Kalau usianya udah mapan udah mateng Jantan itu si kepalanya ini ada Halo selalu dunia satwa Balik lagi di channel saya dunia satwa Nah guys malam hari ini tuh Kita mau unboxing lagi guys Tadi tuh saya baru banget COD Bukan COD Apa ya dat? PCB Pantau cocok bayar Langsung ke orangnya Dan ini bawa packingan sendiri guys Kata orangnya tuh Gak ada packingan Yaudah saya bawain kardus aja Karena tasnya tuh gak ada guys Karena tasnya tuh dipinjem sama temen guys Jadi gak ada tas buat bawa hewan disini Jadi yaudah saya pake kardus aja Kayaknya kita unboxing disini kurang enak deh Kita unboxingnya ke ruangan sebelah aja Apaan? Nopal nih Lihat tuh guys Iguana lupa tutup kandang Dan akhirnya Nyeplos ke kandang merak Untung aja Disini tuh ngebuat kandangnya pintu di dalam pintu Jadi aman Kalau misalkan kayak ada salah satu lepas Ataupun Yang penting pintu utama gak lepas guys Gak kebuka gitu Itu bisa lepas semua tuh Eh gak semua sih Yang di kandang pintu utama doang Tapi ya intinya Kandang ini asal gak satu pintu yang kebuka Aman guys Dia masih larinya cuma keluar kandang gitu doang Tapi nanti aja deh Kita tangkapnya Kita unboxing aja yuk lanjut Kebuka malam nih langsung Oke guys Kita unboxing disini Lepas sendal dulu Nah paling enak Cuma tetep guys Sangkonur pasti teriak-teriak Dan berisik banget di kuping sebelah kiri saya nih Mereka tuh gak bisa banget Kalau misalnya ada bising-bising yang baru Kayak misalnya malam nih Mereka harusnya pada tidur nih Tiba-tiba ada suara Ataupun ada lampu lighting ini nih Lampu nih Itu biasanya pasti pada teriak guys Karena mungkin rasanya saya ancaman Cuma kalau misalnya saya deketin kandangnya Baru gak terlalu pada teriak Biasanya teriak-teriak kayak gini tuh sekitar Ya satu menit-dua menit lah Selebihnya mereka anteng Kecapean teriak juga Oke Gak usah pakai lama-lama Kita langsung unboxing aja guys Ini dia paketannya nih Ini saya packing sendiri Karena bener-bener Gak ada packingan lain guys Karena saya mau mikir disana Ah kardusnya pake kardus Bekas aja ya Bekas ini Ataupun bekas apa Tapi ngarinya ketipisan Saya pake kardus yang dari rumah aja nih Pakai kardus dispenser Ini aja terbalik nih guys Packingnya guys Karena bener-bener buru-buru banget Ya kayak gini deh Ini udah dijebol sama hewannya Langsung aja kita unboxing guys Jadi itu saya beli Bener-bener murah banget Orangnya super baik banget Mas mau gak mas Bayarin burung saya Burung apa-apa Udah Bayarin segini aja Dibilang gitu Ya udah Saya langsung meluncur Terus dia bilang Tapi packingannya bawa sendiri ya Iya saya bawain guys Kirain saya burungnya kecil Eh ternyata gede guys Nih Kita harus tangkapnya Pake kain Soalnya ini galak Ngeri kabur juga Oke Bentar 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 Aduh Ini palanya susah Begini nih Kalau gak kena kepala Kepalanya yang dikit kita guys Sip Dapet kepalanya Oke Yes Dapet Bentar kita keluarin dulu Nah tuh Kalian liat kan Ijo-Ijo meronah Cantik sekali Oke kita pakein rantai dulu Tadi saya udah nyiapin rantai Mana ya Oh ini dia Kita pakein rantai dulu guys Sebentar Oh rantai yang libet lagi Ini nih nih Aduh Sisa juga pake rantai Nah sip Rantainya sudah kebuka Kita buka dulu Pengait rantainya Ini sisa juga guys Buka pengait rantainya guys Soalnya kalau gak susah Buka pengait rantainya Nanti pengait rantainya malah dibuka sama burungnya Nah ini kita masukin kayak gini Nah ini Tadi disana saya pakein ring borgol guys Sebelumnya gak pake ring borgol Cuma ini saya pakein ring borgol tuh Soalnya kalau gak dipake ring borgol Rada ribet Nanti kita gak bisa handle dia Sebentar ini Masangnya susah guys Kalau tangan satu Harusnya pake tangan dua sih Gimana caranya ya Sebentar-sebentar Kita akalin Ini burungnya kita bekep sedikit aja Mudah-mudahan gak gigit Soalnya burungnya galak banget guys Oke sip Sudah Bismillah kita buka ya Satu Dua Tiga Yes Loh ngamuk Eh jangan gigit Sebentar sebentar Kita biarin dia tenang dulu Dia ngamuk guys Ini burung katanya sih rawatan dari kecil Cuma karena gak pernah dipegang Atau gak pernah di handle Jadi kayak gini tuh kalian lihat sendiri Dia gigitin Si rantainya Ini burung bener-bener galak banget Cuma kita buat tenang dulu aja dia Jadi kalau misalkan temen-temen punya burung liar Kalian bisa kayak gini guys Dirantaiin cuma jangan terlalu deket sama badan kalian Biarin dia panik dulu Puas-puasin dia panik dulu Soalnya kalau misalkan kita paksain banget Dia makin panik Dan yang ada dia stress guys Nah kelihatan kalau misalkan udah agak capek Kita tangkep lagi Jangan kita biarin dia lompat-lompatan kayak gini guys Karena kasihan Oke Kita tangkep dulu Kamu jangan nakal Gak apa-apa kok Gak apa-apa ya Yuk kita tutup dulu Bismillah ya Oke ini saya tutup Mudah-mudahan dia cepat ginak nih ya Ini burung bener-bener liar banget Kalian lihat sendiri tuh ya Apa aja dijigitin sama dia Kelana saya tadi dijigit Sini sayang Sini Gak apa-apa loh Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Tenang Sip Dia udah agak tenang Dia gak terlalu terbang-terbangan banget kayak awal Kemudian Kemudian Gak apa-apa Oke Nah ini guys Burung gak pernah di handle Walaupun melihara dari baby Dia pasti gak galak kayak gini Panik Panik banget Oke Ini aman ya guys Karena burung paru bengkok Kakinya tuh kuat Tapi khususnya Di valek Itu gak kuat ya guys Hati-hati Kalau misalnya parka di Australia Jangan kalian rantaiin Dalam kondisi liar Karena resikonya Kakinya bisa patah guys Tapi kalau misalkan Burung kayak Indian ring leg ini Ini aman banget Cuma Jangan kalian Paksa tarik ya Kedet tarik itu gak boleh Kayak misalnya begini Tiba-tiba kalian tarik begini Itu gak boleh Kalian ikutin aja Terbangnya mereka Ikutin aja Alur mereka Nah ini udah agak tenang Dia udah agak capek juga Oke Ini rantainya Sengaja saya agak tekan ke bawah Supaya dia gak bisa Hentak tinggi guys Ini pelan-pelan Mulain deketin ke badan saya Nah jadi caranya kayak gitu Pelan-pelan Kalian gak boleh Langsung gerasak-gerusuk Pengen ngejinakin Ataupun gerasak-gerusuk Marahin dia Itu gak Biarin dia Puas-puasin aja dulu Takut Puas-puasin dulu Panik Nanti kalau misalkan Dia udah gak terlalu panik Dia aman kok Kayak gini Udah aman kan Saya coba dapetin tangan saya Jangan kabur Gak apa-apa Gak apa-apa sayang Gak apa-apa sayang Apa aja digigitin Emang kalau misalkan Indien ringneck Kalau menurut saya Ini kita tangkap dulu aja Kita reviewnya Kita tangkap dulu Karena kasihan Dia berontak terus Nah kalau menurut saya guys Indien ringneck ini Memang burung yang panikan Kalau menurut saya Dia walaupun Katanya masih keluarga Betet Hampir sama kayak Betet Jawa Ataupun Betet Sumatra Keluarga Betet-betetan Ini masih masuknya Keluarga Betet dari India Guys Kalau Indien ringneck ini Tuh Bukannya mirip sama Betet Cuma Kalau ini menurut saya Itu karakternya Panikan banget Sama kayak Betet Sumatra Kalau Betet Jawa Itu gak terlalu panik Cuma kalau Indien ringneck Ini panik banget Kalau misalkan Yang gak terlalu panik Itu Alexandrine Alexandrine lumayan enak Karakternya Tapi kalau Indien ringneck Saya gak saranin sih Buat pemula Buat pelihara Si Indien ringneck ini Karena apa Kecilnya jinak Kecilnya lucu Gedenya guys Saya berani jamin Kebanyakan gigit guys Kebanyakan galak Kebanyakan ya Walaupun gak semua karakternya Tapi kebanyakan Pasti galak Kebanyakan Bukan semuanya loh guys Ada beberapa karakter Memang yang bagus Tapi Rata-rata di handling Terus sama orangnya Bener-bener quality time nya Bagus Tapi kalau yang gak di handle Handle Itu Waduh gigitannya guys Kedep banget nih Tuh Si Indien ringneck ini Soalnya termasuk burungnya Agak panik Oh itu parunya kenapa ya Berdarah atau apa ya Kita coba kita lihat dulu Sudah merah-merah Diparuh Oh enggak Itu semburat Merah diparuh ya guys Bukannya darah Oke Nah ini saya beli Rencana buat pasangan Indien ringneck yang warna biru Yang jantannya mati guys Tapi saya udah trauma Langsung masukin ke birunya Langsung saya campurin Saya trauma takut mati lagi Jadi ini saya beli Saya coba Jinakin dulu Biar gak berantem Sama yang biru Yang biru juga Saya coba handle dulu Nanti kalau misalkan Udah agak mendingan Dua-duanya Nggak teritori kandang Baru saya jodohin Karena kemarin Yang jantan Apa Hijaunya itu parah banget Hancur kepalanya guys Sama yang biru Nah ini Kayaknya si jantan Kalau dilihat dari Ring di lehernya Sebentar kita lihat dulu Nah kalau warna hijau ini Kelihatan banget guys Ring lehernya Ini burung kayaknya Belum terlalu tua nih Nah tuh Ring lehernya kelihatan Ini sih kayaknya jantan Kalau indien ring Ring nek beden jantan Betina gampang guys Kalau usianya udah mapan Udah mateng Jantan itu Si kepalanya ini Ada garis di bagian kepala Makanya namanya indien ring nek Kalau betina itu gak ada Tapi kalau misalnya Kayak warna lutino Warna albino Itu agak susah ngeliatnya Cuma Kalau misalnya usianya Udah mateng banget Pasti kelihatan Dia memang agak-agak Samar kuning-kuning gitu Tapi kuning tegas guys Kalau misalnya yang lutino Kalau yang hijau Udah pasti sih Kepalanya ini Warnanya hijau Full ke badan Dan ada Ringnya nih Ada garisnya Garis melingkar Di bagian lehernya guys Ini matanya cakep sih Putih Bersih banget Cuma ini burung galak banget Kalian liat sendiri tuh Gigitin terus Kain aja digigitin terus Matanya cakep ya Putih Badannya juga gemuk banget guys Pas saya pegang Orang kan ngomong guys Mas ambil sendiri ya Atau bawa jaring Cain dari rumah Saya bilang Gak usah bawa jaring Cukup pakai kain besar aja Itu kandangnya gede banget guys Kandangnya gede banget Cuma Orangnya kayaknya takut Gak bisa ke tangkep Ini Indian ringnek Terus saya Akhirnya pakai Saya minta kain aja Kain yang besar Dan Alhamdulillah Indian ringnek Gampang banget Ketangkep sama saya Ya balik lagi Karena saya tahu caranya guys Kalau misalkan Gak tahu caranya Itu pasti susah banget Buat nangkep si Indian ringnek ini Karena kandangnya besar banget Dan itu kandangnya bagus banget sih Menurut saya Nah ini kakinya aman semua Cuma ini kakinya Agak warna kuning-kuning gitu guys Tuh Kakinya aman Badannya tuh gemuk banget Cakep Tuh Gemuk banget Sayapnya juga cakep Gak ada masalah Kakinya aman semua Duburnya aman Bersih Tuh kalau Indian ringnek Yang hijau Bener-bener warnanya full hijau Jadi Indian ringnek itu Mutasinya itu Sudah banyak banget guys Ada warna biru Ada warna violet Ungu Terus ada warna hijau Ada warna putih Ada warna Macem-macem deh Banyak banget Ada juga yang Blorok Pokoknya macem-macem guys Jenisnya Dan menurut saya sih Kalau misalkan buat kandang aviari Cakep banget guys Karena bener-bener Burungnya gede Dan warnanya Mengkilap banget tuh Indah banget Ini yang hijau aja indah banget tuh Bener-bener indah banget Tapi aviari ya Tapi kalau misalkan buat kandang-kandang kecil Kurang oke lah Menurut saya lah Karena ya dia termasuk burungnya Agak jahil Dan galak juga Kayak misalkan yang Apa betina Yang warna biru Wah itu defense kandangnya Parah banget guys Galak banget Buat ngambil makanan aja Agak susah Tapi kalau misalkan buat kandang besar Ih enak banget guys Asli Nikmatinnya tuh Sambil ngopi Di dalam kandang Aduh asik banget Makanya rencana tuh Saya mau buat kandang besar Tapi mudah-mudahan aja Ada rezekinya Nanti mau buat semi aviari gitu Saya buat gede Di lantai dua Mudah-mudahan ada rezekinya Buat Ngebangun kandang itu guys Oke Mudah-mudahan juga Ini bisa jodoh Dengan yang biru guys Tuh Cantik banget warnanya Kamu jinak dong Kamu gerabakan terus Kalau ini Saya agak nyerah guys Buat ngejinakin Dalam waktu menitan Ini tuh harus Bener-bener harian guys Ya minimal Sekitar 2-3 hari lah Insya Allah Bisa jinak Maksimal sekitar 2 mingguan nih Tapi kalau misalkan karakter Indian ring Next Sejinak-jinaknya Pasti Balik lagi Kalau misalnya Gak di handle Galak guys Oke guys Mungkin sekian dulu Update-an hari ini Saya udah selesai Unboxing Ring burung baru Buat pasangan Si Indian ring neck Warna biru Mudah-mudahan Bisa berjodoh Dengan yang ini Kalau yang kemarin mati Mudah-mudahan Gak ulang lagi matinya Oke Mungkin sekian konten kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman Semua di rumah Khususnya buat kalian Yang mau pihara Indian ring neck Tuh Kayak gitu kan Tuh Galak Reset Ya pokoknya Buat burung Aviary aja lah guys Kalau misalnya buat burung mainan Saya kurang rekomendasiin Karena begini ini Karakternya agak panik kan Tapi kalau buat burung talking Sumpah Indian ring neck Bagus banget guys Aduh Kasihnya nih burungnya Gerabakan mulu nih Kita masukin kandang aja deh guys Oke deh guys Pokoknya jangan lupa di like dan di share Kalau misalkan kalian suka konten ini Dan wajib banget Kalian subscribe channel Satwa Supaya kita lebih selalu Yang membuat konten-konten yang lebih seru Dan informatif Buat teman-teman Semua di rumah Saya mau masukin Indian ring neck ini Ke kandang dulu guys Karena gerabakan banget Gak mungkin juga dirantai Sampai jumpa di konten berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax